assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam pada video kali ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara membuat bootable linux linux yang akan kita pakai misalnya yang biasanya pakai itu elementary OS elementary OS ini merupakan salah satu turunan dari Ubuntu ya jadi kalau menurut saya cukup ringan dan enak dipakai Nah untuk mendownloadnya eh kita kunjungi elementary.eu nah disini ditampilkan website resminya kemudian ini ada cara mendapatkannya itu dengan purchase atau kita custom aja di sini sebenarnya disini kita bisa memasukkan nol kemudian nanti download nah ini ukurannya kurang lebih 3GB versi sekarang versi OS 7.1 lurus nah kalau mau mendownload ini tinggal di download aja kita klik kemudian klik download nah ini akan proses download tergantung kecepatan internetnya ini saya pakai hotspot jadi kurang lebih satu jam wah ini nambah oke kita tunggu saja sambil nunggu pastikan kita punya flashdisk ya jadi flashdisk tersebut nanti kita gunakan sebagai installer atau bootable flashdisk untuk instalasi di laptop tujuan nanti sambil menyiapkan bagaimana cara membuat bootable linux ya kita search aja create bootable misalnya elementari atau linux yang lain gitu nah disini ada contohnya kita bisa menggunakan namanya ada adzer jadi kita download dulu kemudian membuat bootable USB drive ini minimal 4GB ya bisa menggunakan main adzer atau rufus kalau rufus biasanya di Windows ya Nah kalau adzer kita bisa kunjungi search di Google namanya balena adzer ini tinggal di download aja sesuai versi ya ini ada Windows ada Mac dan Linux contoh karena saya Linux ini tinggal klik download nanti diarahkan disini kita pilih yang mana misalnya kalau Linux yang portable ada kemudian yang 32bit juga ada nah misalnya saya download yang ini ini sesuai versi laptop yang sekarang ya nanti yang digunakan untuk membuat bootable misalnya karena saya pakai linux saya pakai yang linux ini kita download Oke ini masih cukup lama jadi mungkin videonya saya pause dulu sambil dipersiapkannya flashdisk nya nanti kita lanjutkan ketika sudah berhasil download saya pause dulu baik kita lanjutkan ini proses downloadnya lumayan lama ternyata kita tunggu sebentar lagi oke oke 10 detik lagi oke ya ini sudah terdownload kita tunggu sebentar oke sekitar 3GB oke setelah terdownload kita bisa buka balena edgernya sekarang kita coba colokkan flashdisk nah ini sudah terdetek ya flashdisknya flashdisknya ini nanti akan di format secara otomatis oke kita coba jalankan ini biar bisa di sq kita tambahkan sq oke ini tinggal run apa gak bisa kita coba pakai terminal kalau gak bisa oh ternyata loading oke ini komputernya memang kurang kenceng ya jadi harus bersabar oke ini yang tidak terpakai saya tutup dulu jadi cara jadi cara membuat boot table nya flashdisknya sudah tertancap di komputer atau laptop kita kemudian ini ada pilihan setelah dibuka file edgernya kita pilih ini mau dari url atau dari drive atau kita kalau sudah punya pilih yang from file kita klik kemudian dimana file yang tadi nah ini contohnya yang tadi di download ya yang elementary OS kemudian select target nah disini kita akan memilih flashdisk yang mana yang mau di format yang dipakai untuk bootable atau installer linux nya nah ini kan kemarin sudah di rename intinya yang traveler ini ya yang bukan yang ini kalau ini kan harddisk kita pilih yang sesuai dengan ukuran disininya atau yang sudah kita tahu lah itu di USB yang mana kemudian select kalau sudah kita tinggal klik flash nah ini akan memproses akan diminta password kita masukkan password laptopnya nah ini sedang berjalan kita tunggu ini kurang lebih 5 menit sekian ya nah jadi kita tunggu ini mungkin saya pause dulu baik kita lanjutkan ini sudah 91% sebentar lagi kemudian proses validasi oke 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 selesai nah ini prosesnya sudah selesai sudah komplit checklist hijau juga ya berarti kalau kita cek disini sudah ter-extract atau ter-flash jadi USB ini jadi bootable sekarang oke mungkin seperti itu ya langkah-langkah untuk membuat bootable linuxnya sebenarnya ini berlaku untuk linux yang lainnya juga kurang lebih tahapannya akan sama yang membedakan adalah di image di osnya misalnya kalau kita pakai ubuntu ya tinggal download ubuntu linux min atau yang lain ya silahkan nanti download image nya kemudian gunakan balena edger ini untuk membuat bootable seperti itu jadi cukup sederhana nah di video selanjutnya kita akan coba praktekan install di laptop targetnya nanti kita coba buat video ini sampai cara install os nya kemudian cara install software-software yang diperlukan untuk development dan seterusnya gitu ya semoga bermanfaat kurang lebih nilai maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton!